Pertanian Suswono mengaku pernah menerima uang 50 juta rupiah dan 2.000 dolar Amerika Serikat terkait program revitalisasi sistem komunikasi radio terpadu atau SKRT di Kementerian Kehutanan. Saat itu Suswono adalah Wakil Ketua Komisi 4 DPR periode 2004-2009. Hal itu disampaikan Suswono saat bersaksi dalam sidang kasus swap proyek revitalisasi SKRT dengan terdakwa Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Wijoyo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Suswono menyatakan tidak pernah berhubungan langsung dengan Anggoro. Dia mengungkapkan menerima uang itu dari Ketua Komisi 4 saat itu Yusuf Erwin Faisal melalui Sekretariat Komisi 4 Tribudi Utami pada September 2007. Meski demikian anggota Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan telah mengembalikan uang itu ke KPK. Kalau pemberi itu langsung menyerahkan ke saya, saya bisa tolak. Karena perintah partai itu selama ini waktu saya jadi anggota DPR itu harus ditolak. Dan itu kita lakukan penolakan itu. Tetapi sering justru kita mendapatkan dana-dana itu dari melalui orang, titipan ya. Nah diantaranya melalui ada Sekretariat Komisi, kan seperti itu. Nah sehingga nanti dulu ya. Jadi kenapa? Ya tadi kan sebelumnya tahun 2006 kita tolak. Selama ini mengikuti.